subscribe to my channel and also press this bell icon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Jabayanto baik teman-teman semua dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial itu dua cara mengecek terapu balas lampu TL atau neon ini yang kita akan cek masih hidup atau mati untuk terapunya dan disini untuk lampu neonnya seperti ini ini dari sejak zaman dulu sampai sekarang untuk lampunya ini masih ada oke teman-teman ini untuk bentuk fisik dari terapu atau balas lampu TL di dalamnya seperti ini ada balas atau terapunya ini yang masih menggunakan lilitan ya ini terapunya bukan yang elektrik disini saya akan menggunakan dua cara untuk mengecek terapu ini masih hidup atau mati ya pertama ini saya akan menggunakan apometer bisa dengan digital atau manual dan disini saya menggunakan tangampere sama aja untuk apometernya dan disini saya pilih yang di di skala baser ya saya sering gunakan di skala baser selanjutnya kita tempelkan kedua ujung kabel prop dari apometer ini ke trapo atau balas ini ya ini bebas pulak balik tidak masalah nanti akan berubah angka ini tandanya trapo ini masih bagus ya jadi untuk lilitannya ini terhubung tidak putus artinya tidak masalah jadi trapo ini masih bagus kalau pakai manual ini jarumnya akan bergerak jadi lilitannya ini masih terhubung ini bolak balik tidak masalah untuk propnya ini ya tidak masalah untuk bolak balik ke kita tempelkan nah ini akan berubah angka dan bila mana pada saat kita tempelkan kedua probe dari apometer ini tidak bergerak angkanya ini atau tidak berubah tandanya ini traponya putus ya ini cara yang pertama lalu cara yang kedua kita siapkan ya kabel colokan secukupnya yang pendek saja ya seperti ini lalu untuk ujungnya yang kabel ini kita kita pilih salah satu dan satunya lagi kita isolasi supaya nanti kita tidak setrum atau aman ya lalu ujungnya yang tidak kita isolasi ini kita pasang ke trapo ini bebas mana saja boleh ya oke disini sudah saya pasang yang satu ini langsung kita pasang ke trapo atau balas yang satunya yang kita isolasi dan ujungnya ini kita colok ke stop kontak ya yang stop kontak yang aktif ya ini kita colok seperti ini oke sudah kita masukkan ke stop kontak lalu kita siapkan lagi tes pen ya kita cek dulu yang jalur dari strom oke ada stromnya lalu kita ini kan jalur yang dari kabel ya langsung strom lalu kita cek yang sebelahnya ini lagi ya misal ada strom berarti ini traponya masih bagus lagi bila mana sudah ada strom dari jalur kabel lalu untuk sebelahnya ini mati tandanya trapo ini rusak atau putus ini seperti ini ya teman-teman cara yang termudah dua cara untuk mengecek trapo balas lampu PL semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh